Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Apa kabar kawan? Untuk pagi ini tema kita adalah Tema pengorbanan menteri Terutama pengorbanan yang terjadi di tahun 2021 Banyak sekali kawan game-game pengorbanan menteri di tahun 2021 Mungkin game ini nantinya sudah ada pernah yang mengulas Baik di channel bule ataupun channel lokal Tapi masih cukup menarik untuk kita ulas lagi kawan Game yang saya ambil ini terjadi di Piala Dunia Catur Tahun 2021 bulan Juli di Sochi, Rusia Antara Matt Anderson, Grandmaster asal Denmark Versus Grandmaster asal Chile, Pablo Salinas Herrera Dan ini merupakan salah satu pengorbanan menteri terbaik di tahun 2021 Langsung saja kita ke permainan Di sini Matt Anderson pegang putih mengawali dengan kuda F3 Reti opening dibalas dengan pion D5 Bertransposisi ke bentuk Zucker tot opening Pion E3, kuda F6, dan pion C4 Langsung menyerang pion pusat Jika pion pukul pion masih bisa dipukul balik oleh gajah Dibalas dengan pion C6, kuda C3, dan pion E6 Dan bangunan pion seperti ini kawan Sangat mirip dengan permainan semi-slav defense Putih melanjutkan dengan pion B3 Berencana menempatkan gajah di diagonal gelap panjang nanti Gajah D6, dan pion D4 Selanjutnya di sini hitam rokade Dibalas menteri ke C2 Di sini kuda B berkembang ke D7 Gajah E2 persiapan juga segera rokade Pion B6 sekarang Membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah Kepeta B7 bisa jadi Kepeta A6 juga bisa jadi kawan Untuk mengawasi diagonal terang A6 F1 ini Putih rokade terlebih dahulu Gajah B7, dan gajah putih B2 Selanjutnya menteri hitam ke E7 Kedua pemain sudah menyelesaikan tahap pembukanya Semua perwira sudah berkembang Kedua beteng sudah saling terkoneksi Dan kedua raja juga sudah melakukan rokade pendek Beteng A bergeser ke D1 oleh putih Beteng A bergeser ke D8 oleh hitam Beteng F bergeser ke E1 oleh putih Beteng hitam bergeser ke lajur E Atau kedua beteng sudah menempati kedua lajur pusat ini Gajah F1 Untuk membuka akses bagi beteng nanti kawan Mengawasi lajur E nanti Persiapan mungkin di langkah berikutnya Pion didorong maju untuk memberikan serangan di petak pusat Dibalas dengan pion C5 Menantang pion pusat D4 Tantangan ditolak tidak pion D pukul pion C5 Melainkan pion C pukul pion D5 Dibalas dengan pion E pukul pion D5 Sekarang terbuka lajur E kawan bagi perwira hitam Dan disini pion G3 oleh putih Untuk membuka diakonal terang bagi gajah kawan Nanti gajah mempunyai opsi bergerak di diakonal F1 H3 atau F1 A6 nanti Beteng C8 oleh hitam Berencana membuka permainan di lajur C kawan Dan disini gajah H3 Memberikan ancaman bagi kuda atau mengontrol petak G4 Agar kuda tidak bermanuver ke petak ini Disini hitam mulai membuka lajur C Pion C pukul pion D4 Dipukul balik menggunakan kuda Memukul balik menggunakan pion mungkin terlihat cukup bagus kawan Dengan tempo menyerang menteri Dan nantinya setelah menteri ini bergerak Atau kalian menutup serangan dengan kuda ke petak E4 Juga bisa dilakukan Tapi disini tadi putih memilih memukul pion hitam menggunakan kuda Dan disini hitam membalas dengan gajah ke B4 Memberikan 2 kali pressure kawan bagi kuda C3 ini Disini kuda manuver ke E2 yang merupakan langkah yang tidak bagus Tujuannya untuk membackup kuda C3 nya kawan Karena posisi kuda C3 ini mendapatkan 2 kali serangan dari perwira hitam Disini direspon dengan langkah kuda ke E4 Sama-sama membuat langkah yang kurang bagus Tapi langkah kuda ke petak E4 ini cukup kuat kawan Walaupun terlihat disini sedang memberikan pressure bagi kuda C3 Kuda hitam ini juga sedang mengincar pion F2 Apakah nanti didukung oleh menteri bergerak ke petak F6 Untuk menyerang pion ini Tapi cukup risikan jika menempatkan menteri di petak F6 Karena nanti beresiko dengan open serangan dari gajah gelap putih Disini kawan pada posisi seperti ini tadi Saat kuda putih lompat ke petak E2 Langkah yang bagus yang cukup kuat menurut engine adalah Memainkan kuda lompat ke petak F5 Berencana memberikan ancaman skak disini bisa jadi Mungkin diantisipasi dengan gajah bergeser ke G2 Atau peteng bergeser ke F1 Menghindari pimpinan juga menghindari ancaman garbuan nanti kawan disini Tapi hitam lebih memilih langkah lainnya Kuda ke E4 Dan putih membalas dengan langkah pion A3 Melanjutkan langkah blundernya Pada posisi ini kawan langkah yang kuat bagi putih adalah Melakukan pengorbanan menteri pukul kuda ini dengan menteri Dan apabila diterima oleh hitam pion pukul menteri putih Peteng putih bisa mendapatkan kuda yang ada di D7 Mengancam menteri Menteri bergerak ke E5 Disini peteng bisa mendapatkan gajah di B7 Dan mungkin hitam akan melanjutkan pertukaran perwira disini kawan Dipukul balik Bisa dipukul balik oleh peteng hitam Dipukul balik oleh gajah Dipukul balik oleh menteri Dan lihat komposisi seperti ini Putih masih mempunyai sepasang peteng plus 1 gajah Dan engine menunjukkan permainan masih cukup seimbang Dan disini kalian mungkin akan menggeser peteng ke D1 Persiapan menuju baris ke 7 Untuk mengincat pion-pion di depan raja di langkah berikutnya Dan putih masih bisa mengimbangi permainan hitam kawan Walaupun tanpa menteri disini Dengan catatan kalian harus melakukan langkah-langkah presisi Di langkah-langkah berikutnya Oke kita kembali ke permainan aslinya Saat kuda hitam ini lompat dari F6 ke peta E4 Putih menjawab dengan pion A3 Melanjutkan langkah yang tidak akurat kembali Disini kawan Hitam tidak melanjutkan pertukaran perwira disini Pukul kuda C3 Tapi memilih langkah pengorbanan lainnya kawan Kuda pukul pion F2 Sekarang hitam mempunyai pilihan Apakah pukul kuda F2 Atau pukul gajah B4 Jika memukul gajah B4 kawan Maka kuda nanti akan pukul gajah H3 Jika memilih kuda hitam ini di F2 Maka ancamannya berikut Menteri akan pukul pion E3 skak Mau bergerak kemana kawan? Ke peta terang nanti persiapan adalah Discover attack dari gajah putih Mungkin bergerak ke peta F1 Dan disini menteri akan melakukan skak lagi di F3 Menteri bergeser dan gajah ke C5 skak Dan di langkah-langkah berikutnya kawan Akan jadi seperti ini mungkin variasi yang akan terjadi Dan ancamannya adalah ancaman skak mat Jadi di posisi seperti ini di langkah aslinya kawan Hitam memilih ambil gajah di peta B4 ini Kuda ambil gajah putih di peta H3 skak Raja ke F1 Selanjutnya menteri hitam ambil pion E3 Memberikan ancaman skak mat berikutnya Diantisipasi dengan langkah menteri F5 Selain untuk memberikan backup peta F2 kawan Juga sedang mengincar dua kuda hitam ini kawan Tapi kuda ini tidak terlalu berarti Karena ancamannya skak mat Jika menteri putih ambil kuda di peta D7 Lebih baik pukul kuda yang ada di peta H3 Jika ingin melakukan pukulan Tapi disini kuda lompat ke F6 Dan menteri putih tidak berani pukul kuda ini kawan Dia melanjutkan gajah C1 Apa jadinya jika menteri putih berani pukul kuda H3 kawan Ancamannya sebagai berikut Menteri F3 skak Setelah raja bergeser kuda G4 Memberikan dukungan melakukan skak Di langkah berikutnya Dikuti nanti setelah raja bergeser ke H1 Pion siap didorong membuka skak lagi nanti kawan Apabila diantisipasi dengan langkah menteri G2 Menteri akan bergeser kembali melakukan skak Disini jika bergeser ke H1 Pion tetap siap didorong untuk memberikan ancaman serangan tusuk sate Di langkah berikutnya Jika digeser ke F1 Tetap kawan pion akan didorong memberikan ancaman bagi menteri Agar menteri ini pindah Jika menteri pukul gajah Ancamannya skakmat di peta F2 Jika menteri putih ke peta G1 Tetap kawan ancamannya adalah ancaman skakmat di langkah berikutnya Atau pada posisi seperti ini Saat pion ini didorong memberikan ancaman bagi menteri putih Kalian juga memberikan ancaman bagi menteri hitam Dengan gajah F1 Tetap kawan Gajah akan pukul menteri dengan tempo Kalian sudah tidak mempunyai kesempatan Dan pukul menteri hitam lagi Atau pada posisi seperti ini tadi kawan Saat menteri putih pukul kuda yang ada di peta H3 Setelah menteri hitam melakukan skak disini Raja bergeser Kemudian kuda lompat Kalian mengantisipasi dengan beteng di peta F1 Mengontrol peta ini Menteri akan melakukan skak disini kawan Jika kalian menutupnya Simple dipukul balik Atau jika kalian bergeser ke peta terang ini Ancamannya skak mat Di langkah berikutnya Jika bergerak ke peta H1 Pion tetap didorong memberikan ancaman skak Disini kalian sudah tidak bisa lari kawan rajanya Kalian harus menyerahkan menteri disini Dipukul dan dipukul Dan saya rasa tak perlu lagi kita lanjutkan variasi ini Sampai beberapa perwira putih nanti akan habis Oleh karena itu saat kuda F6 ini dimainkan oleh hitam Dia tidak berani pukul kuda di H3 Bermain dengan gajah C1 menyerang menteri Dan disini kawan Menteri ditawarkan tidak dipindah Dia bermain dengan langkah kuda ke peta G4 Mengorbankan menterinya kawan Disini ada pilihan bagi putih Apakah pukul kuda G4 atau pukul menteri di E3 ini Jika menteri sekarang pukul kuda G4 Ancaman skak mat Langkah berikutnya Jika gajah pukul menteri ini Tetap ancamannya adalah ancaman skak mat kawan Petak-petak ini sudah dikontrol semua oleh kuda hitam Sudah tidak bisa lari lagi raja putih Masih tetap kawan menteri masih cukup kuat Tidak berani diambil oleh putih dengan gajahnya Disini putih harus melangkah Dia bermain dengan beteng D3 Dia berniat mengambil menteri dengan betengnya Nanti bisa dipukul balik oleh gajah Jika dipukul balik oleh kuda Tapi hitam tidak memindahkan menteri Bermain dengan pion D4 Kembali menawarkan menterinya kawan Tujuannya untuk membuka diagonal terang bagi gajah Dan kemudian kuda sikat pion H2 skak mat Putih harus merespon kawan Dia menjawab dengan beteng D1 Memberikan ruang bagi raja bergerak Tapi sudah terlambat Tidak cukup langkah ini kawan Hitam respon dengan menteri G1 skak Kembali membuat langkah pengorbanan Memaksa kuda pukul menteri nanti Tujuan menteri melakukan pengorbanan disini adalah Untuk membuka jalur E bagi betengnya Untuk mengawasi petak-petak pelarian raja berikutnya kawan Dan tak ada pilihan Kuda pukul menteri diakhiri kuda pukul pion H2 skak mat Petak-petak ini sudah dikontrol oleh para perwira hitam kawan Di diagonal ini sudah ada gajah Disini ada kuda Disini ada beteng Sudah tidak bisa lari lagi Raja Putih Dan Putih pun kena skak mat Di langkah ke-26 Sebuah permainan yang sangat ciamik kawan Sebuah masterpiece yang dimainkan oleh Grandmaster asal Chile Pablo Salinas Herrera Di kejuaraan Piala Dunia tahun 2021 Pada bulan Juli di Sochi, Rusia Semoga permainan dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian di pagi ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh